PAPI ROPAN 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 Arsenal itu kalah, kalah dalam tim promosi Brentford, 0-2 dan kemarin juga kalah 0-2 justru bermain di Emirates melawan The Blues, Chelsea dalam derby London. Nah, sialnya bagi mereka, bagi pasukan Arteta ini, mereka harus datang ke Etihad menghadapi juara bertahan City. Sulit untuk bisa menang, musim lalu mereka kalah dengan 1-0 melawan City. Dan saya pikir ketika City sudah kembali di track yang benar, City akan bisa mengambil 3 poin melawan Arsenal dan kembali Arsenal pasti akan kalah untuk ketiga kalinya. Ya, kita tidak tahu, tapi yang pasti itu perbandingannya bisa 70-30 lah buat kemenangan City. Dan City itu berada dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit saya pikir. Kenapa? Karena jadwal mereka itu begitu ketat. Setelah Arsenal, di pekan berikut mereka ketemu Leicester, bermain di King Power Stadium. Kemudian setelah itu mereka akan menjamu Sutton, Southampton. Tapi di pekan berikutnya lagi, mereka akan ketemu Chelsea. Jadi ini sangat berat dan mereka bermain di Stamford Bridge, di markasnya Chelsea. Kemudian mereka harus ke Anfield menghadapi Liverpool, yang saya pikir ini pertarungan yang luar biasa. Big Mets yang akan terjadi dalam pekan ke-6, pekan ke-7 ketika mereka menghadapi Chelsea dan menghadapi Liverpool. Ini juga menjadi pertanyaan, mampukah Kevin De Bruyne dan kawan-kawan bisa mencetak angka? Tapi kalau mereka sudah kembali ke track yang benar, saya yakin dengan tim ini, tim yang sangat bagus. Nah, musim lalu, mereka juga melakukan start dengan tidak begitu mulus. Memang di pekan pertama mereka menang melawan Wolfe dengan 3-1. Tapi di pekan kedua mereka dihancurkan di Etihad, dipermalukan oleh Jami Fardy dan kawan-kawan Leicester City dengan kekalahan 2-5. Bahkan dalam 8 pekan pertama mereka mengawali, mereka ada 3 kali imbang dan 2 kali kalah. 2 kali kalah itu mereka alami melawan Leicester tadi dan juga melawan Spurs dengan 0-2 ketika di London. 3 kali imbang yang mereka alami juga saat itu termasuk menghadapi Leeds. Ada Leeds dan ada juga Liverpool, termasuk juga dengan mereka ditahan imbang oleh West Ham United. Jadi, 8 pertandingan, mereka 2 kali kalah dan 3 kali imbang. Hanya 3 kali menang. Poin mereka pada musim kemarin, sebelum mereka juara, itu 12. Tertinggal 15 poin di belakang Liverpool. Tapi kemudian, setelah 8 pekan itu, mereka berlari begitu kencang sekali dengan 19 pertandingan. 17 diantaranya mereka menang. Hanya 2 kali imbang. Jadi, ada 53 poin yang mereka dapatkan. Dapatkan, kemudian mereka ada di puncak last man. Tidak tersentuh oleh tim manapun. Sehingga mereka bisa mengunci gelar dengan 86 poin setelah memainkan 38 pertandingan. Ini luar biasa buat pasukan Pep. Mereka memang gagal di final di Liga Champions melawan Chelsea. Tetapi, bagaimana mereka bisa mengarungi Liga Premier Inggris dengan begitu bagus setelah start yang saya katakan tadi. 8 pekan yang buruk. Akhirnya, mereka bisa menang dengan 86 poin. Unggul 12 poin di atas menu Manchester United yang berada di peringkat kedua. Mereka bisa mencetak 83 gol dan paling sedikit kemasukan. Hanya 32 gol kemasukan. Jadi, saya bisa katakan ini penampilan yang luar biasa buat pasukan Pep untuk bisa mengunci gelar pada musim lalu. 38 pertandingan, 27 kemenangan, 5 imbang, dan hanya 6 kali kekelahan. Jadi, kekelahan 6 itu sama seperti Liverpool, sama seperti MU. 6 kali kalah juga MU, tapi MU banyak imbang, 11 kali imbang saat itu. Nah, City hanya 5 kali imbang. Jadi, kita jangan terkecoh dengan bagaimana mereka start buruk, mungkin kalah melawan Spurs. Tetapi, saya pikir itu biasa bagi City. Karena ini tim yang bertabur bintang. Kedalaman squad bagi pasukan Pep ini sangat bagus. Di antara starting eleven dan bench, sangat baik sekali. Apalagi mereka kemarin sudah menetangkan seorang Jack Grealish yang berada di sisi ini. Nah, kita tentunya akan melihat Grealish ini apakah mampu bisa mencetak gol banyak. Karena musim kemarin, justru pencetak gol terbanyak dari City itu datang dari pemain gelandang. Pemain atas Jerman, yaitu Igay Gundogan. 13 gol bagi Gundogan. Paling banyak itu yang menjadi tanda tanya, karena di sana ada Aguero sebenarnya sebelum pindah. Sebelum pindah ke Barca, kemudian mereka masih punya Gabriel Jesus. Tapi Gabriel Jesus pun hanya membuat 9 gol kalau tidak salah saat itu. Sama seperti Riyad Mahrez, 9 gol. Dan juga Rahim Sterling ada 10 gol. Kemudian KDB itu ada 6 gol. Aguero sendiri hanya 4 gol. Jadi Igay di atas 13 gol. Ini yang saya pikir menjadi pemikiran bagi Pep untuk bisa mendapatkan striker yang bagus. Aguero pergi tinggal Gabriel Jesus sendiri. Kalau Jack Grealish kan bermain dari sisi flank. Nah, konon terakhir mereka coba untuk tawar pemain dari Spurs. Harry Kane. Bahkan sudah menaikkan itu dari 100-125 juta pound sampai 150 juta pound. Namun David Levy, pemilik Spurs itu kekeh. Bertahan terus untuk tidak menjual pemain ini. Habislah mungkin harapan dari kubu manajemen dari City. Karena mereka ingin betul-betul memburu pemain yang satu ini. Karena mereka butuh striker. Striker seperti Harry Kane. Yang menjadi top score pada musim kemarin di IPL. Jadi, dengan tidak ada Kane dan Kane tetap sudah menyatakan dia ingin bertahan di Spurs. Ini membuat pengalihan bagi target berikutnya mungkin bagi kubu City. Siapa yang akan mereka datangkan. Walaupun Kane akan menjadi sasaran buat mereka. Dan saya pikir dengan Kane tidak datang. Mungkin kesabaran dari City habis. Karena tahun depan tidak mungkin. Dengan Kane sudah masuk ke 29 tahun, sekarang 28 tahun. Ini akan punya harga sebegitu tinggi. Bisa saja di bawah 100. Apakah ini akan sebuah penyesalan bagi Harry Kane karena dia tidak keluar. Kalau dia masih bertahan bersama dengan Spurs. Dia tidak akan mendapat gelar banyak. Jangan berharap untuk bisa menjadi juara. Walaupun Spurs melakukan dua pertandingan pertama di awal musim ini dengan bagus. 6 poin. Menang masing-masing 1-0, 1-0. Menang lawan City, menang lawan Wolves. Tetapi saya tidak menjamin. Bahwa mereka akan bisa finish di urutan pertama dan menjadi juara di IPL. Mungkin kalau di Karawau oke lah. Piala FA oke. Tapi untuk juara IPL itu masih tanda tanya besar. Karena masih panjang perjalanan untuk bisa menuju menjadi juara. Hanya tim-tim yang punya tradisi kuat. Seperti City, Liverpool, Manchester United, dan juga Chelsea. Yang akan mampu finish di urutan pertama di IPL nanti pada pekan ke-38. Dan itu saya meyakini bahwa satu di antara empat tim yang saya sebut tadi itu akan menjadi juara. Yang lain hanya menjadi pemanis untuk membuat beberapa kejutan tentunya di pekan-pekan 10 pekan pertama atau menjelam pekan terakhir. Tapi ujung-ujungnya yang juara ya bisa saja City mempertahankan gelar. Atau bahkan MU kembali juara. Atau Liverpool menjadi juara. Bahkan mungkin Chelsea dengan Lukaku-nya bisa menjadi juara. Tidak ada tim lain yang bisa menjadi juara selain empat tim ini. Dan mereka sekarang akan berlaga di Liga Champions. Jadi itu saya pikir bagaimana pembicaraan saya tentang Manchester City. Tim yang punya DNA juara. Dan mereka tetap akan kuat. Walaupun saya katakan sebelumnya. Mereka ada jadwal yang begitu ketat. Yang menghampiri mereka sama seperti Chelsea. Dan mereka harus bisa melewati ini. Kalau mereka bisa melewati semuanya, 7 pekan pertama dengan bagus. Ini yang luar biasa. 21 poin akan membuat mereka ada di atas di puncak kelas main. Dan kalau mereka sudah ada di atas, siapapun sulit untuk bisa menggeser pasukan Pep Guardiola. Sampai disini dulu pembicaraan saya dengan Manchester City atau Manchester Biru. Dimana mereka harus melakoni pertandingan yang berat dalam 7 pekan terakhir ini. Sampai jumpa. Anda jangan lupa untuk tetap like, share, dan juga subscribe. Channel Youtube Bung Ropan. Oke, sampai jumpa. Ciao.